Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! 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 Terus yang nunggu ini gak sih? Yang agak-agak ini, yang mundur ini gak sih? Mundur, mundur, mundur. Kapan ya? Yang lain semotivasi, yang satu ngeblank. Tadi kamu ngeblank. Terus tadi ada bagian manda. Eh pokoknya yang ini loh, yang mendangnya loh. Hai, perkenalkan nama saya Melia Natalika Agustin. Nah, menurut Meli untuk karya yang sekarang ini relate banget sama perempuan-perempuan zaman sekarang. Walaupun emang sebelumnya tuh perempuan-perempuan zaman dulu udah merasakan. Yang dimana perempuan zaman sekarang tuh harus dituntut untuk memiliki kelebihan. Contohnya seperti, kita harus dituntut dalam kecantikan, dalam fisik, etitude, maupun pendidikan. Nah, padahalkan untuk menurut Meli, untuk zaman sekarang, derajat perempuan maupun laki-laki tuh sama aja. Paham, paham mulai mencakar, paham. Jadinya mulai kayak cakar, paham. Tuh, terus. Teman-teman. Mending sepakar. Boom. Boom. Ya, hari ini kita akan take lagi. Kemarin kita sudah pengambilan gambar umum pepik, tapi tergiatan keputulannya belum sesuai dengan adik keputusan umum pepik. Jadi, makeupnya lebih dark lagi. Terus juga ada beberapa tim Mila Arden School. foto sesi untuk bisa mengambil gambar dan nanti akan kita taruh di ending sebagai perwakilan banyak perempuan bahwa memang apakah karya ini benar adanya bisa mewakili aspirasi dari suara-suara perempuan. Tuan Sekarang, ternyata banyak perempuan. Tuan Sekarang, ternyata mas kokok kayak gini. Hai! Kali ini kita latihan ke yang... Nalas! Nah kali ini kita sudah mencoba latihan menggunakan panggung miring sebanyak 3 kali Tapi aku mau nanya nih, gimana sih proses selama dari latihan menggunakan media datar Ruang datar, kemudian kita pindah ke ruang miring dengan pendiringan 5 derajat Kita tanya ya, kira-kira apa sih ininya, proses aktifitasinya seperti apa Dari Meli Kalau menurut Meli mungkin butuh penyesuaian Karena kan biasanya kita latihan di MAD itu bidangnya rata, nah sekarang pas miring itu butuh penyesuaian Selanjut, oke Mindy, kalau dari aku harus lebih hati-hati, kalau nggak, selew Kemarin dia ke selew berhari-hari Dan Manda, aku awal-awal berat, ya kayak dibilang Mbak Beli itu butuh penyesuaian Benar-benar berat loh, tapi jos Tia Tia Menantang Amalia Extra melatih keseimbangan Extra melatih keseimbangan bubuk Novi Sangat memicu adrenalin Iya, adrenalin itu seperti apa Wow Kesandung Apapun jadi sosis Iya, semuanya menjadi sosis ini Tunggu saya Mbak Tom Oke terakhir, Jenna Sangat membuat mual Halo 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 lakinya kenapa mbak? enggak, gaya doang gaya doang dikasakan dalam musik tari begitu kemudian dia ini sangat cermat jadi kalau memang ada yang kurang pas kurang begini, begini-begini dia selalu punya ingin dia memang apa ya bisa dibilang sangat bersemangat ya kalau yang namanya mengulik sesuatu ini memang kurangnya yang ini pas ini minta agak begini ini memang kalau orang Jawa bilang ya reveal begitu ya tapi revealnya positif jadi ini adalah latihan hari ini dari jam ini pertama kali kita latihan dari jam 1 sampai jam 10 malam berapa jam? 10? 9 jam sangat melelahkan tapi akhirnya menurut-menurut Meli bisa rapi daripada ngerang-ngerang sebelumnya biasa ya penderita darah rendah jadi dikasih gerakan yang begitu hilang hari ini tuh saya kecewakan hari ini jadi perke hari ini aku kena eek lelawar disini lewat disini cek temen-temen menari untuk ngeranik udah lumayan oke cuman memang beberapa ada yang temponya masih belum kecewakan sekarang fisiknya masih tapi mereka masih nyari gitu tapi udah rasanya yang awal sampai yang ada dan pada kulit udah tinggal lepasin pusingan tinggal lepasin pusingan pusingan jalan-perjalan-perjalanan yang super hai aku Amalia aku penari dalam karya jalan-perjalan-perjalanan by Milaro Sinta penari-penarinya juga para wanita-wanita di luar sana yang ingin dia sampaikan bahwa kita semua mampu untuk melakukan apapun kita mampu mendobrak dunia ini tidak hanya laki-laki tapi kita mampu setara dengan mereka dan kita mampu berjuang untuk hak kita sendiri apapun kita mampu untuk melakukannya ketipisan gak Beb? kalau kita bicara soal panggung dan pemanggungan itu kan bicara retak waktu yang sangat pendek jadi pernah nih coba baju putihnya bisa gak kamu buka baju itu terus baju putihnya ini berarti dibutuhin ya ya kamu lebih soal? iya nggak ini mudah ternama 2 tahun Lina bersayang dan Beli bersayang 颜ben panjang umur Cihat selalu tak pasti kurang rezeki nya nanti Jadi akan aku nabak sama motifnya, motif lantainya Mungkin temen-temen capek dan ini kali ya mengalami panggung yang baru juga gitu Kemudian yang aku rasain itu jadi tidak menikmati itu semua dan itu panggung dengan situasi yang terjadi panggung gitu Maksudnya aku merasa gak enjoy menontonnya Memang kehadiran dan bertumbuhnya dari tiap-tiap pribadi Jadi memang ketika ini nanti mungkin mulai besok kalian datang, kalian kemanasan sendiri agar kalian hadir disitu Hai aku Novi, kenapa sih aku setiap proses ini ada part yang bikin aku kayak Bikin aku bisa nangis, bener-bener nangis waktu aku latihan gitu Aku apa ya, kayak kesentuh gitu loh Aku ngerasan itu semua Aku sendiri yang kau unik Nah ini memang harus unik, supaya semua orang tahu unik itu juga cantik, biasa aja tolong Aku ngepas kayaknya, nah minta marting udah tuh ya Oke kita hari ini latihan ke-18 Dan sisa latihannya tinggal 2 kali lagi Tanggal 6 nya kita GR Jadi kita masih terus adaptasi dengan panggung pemiringan 5 derajat ini Karena keseimbangannya tentu butuh lebih stabil Dan kita harus bisa beradaptasi Dari gerak, konsentrasi, dan juga balancing Nah hari ini kita memang berfokus pada adaptasi menggunakan video mapping Jadi matanya berbinar kayak Tapi ininya flat mukanya Gitu ya Liatan ke depan Liatan ke depan bukan ke gini-gini ya Gitu ya Gitu ya Tolong Tolong bisa kake lemah Mbak Mila ya Tolong bisa kake lemah Mbak Mila ya Tolong, ini kita nyamakan suara ya Soalnya misalnya juga bingung mau nyamain gedalanya kayak gimana Soalnya kalian gak stabil suaranya Soalnya kita berpaskan Soalnya kita berpaskan Soalnya kita berpaskan Oke, perjamkan mata Sedina Ingat lagi bagaimana situasinya Perjamkan mata Jalan dan perjalanan perjalanan sukses Hai aku Amanda Melodia pertama pastinya tantangan untuk aku karena durasinya durasi terus yang kedua panggung terus yang ketiga mungkin latihannya yang super mantap dan ini adalah latihan terakhir untuk kita memfixkan bagaimana musik kemudian bagaimana mapping bagaimana hari ini terakhir kita bisa mencoba panggung dengan kemiringan 5 derajat sesuai dengan yang besok ada di panggung Indonesia Book Tour dan ternyata ada surprise hari ini yaitu baki labu kita kostetnya adalah gelap-gelapan lihat ini kayak perahu enggak ini aku Tia sebagai penari dari karya jalan-berjalan perjalanan karya Mila Rosika seperti judulnya jalan-berjalan perjalanan saya berharap karya ini mampu mewakili perasaan dan suara teman-teman serta menjadi refleksi bagi kita agar menyadari dan menghargai setiap proses perjalanan kehidupan manusia lainnya selamat menikmati mungkin ada pembapak tak kenal maka tak sayang ya jadi sebelum kita berdoa pada hari ini jadi refleksi siapapun yang melihatnya harus ngapain jalan-jalan-perjalan perjalanan Hai hari ini kita akhirnya melakukan lagi bersih mencoba beberapa teknis yang kemarin kita evaluasi lagi part per partnya kemudian hari ini yang bikin happy sebenarnya ada support dari 25 perempuan dengan berbagai latar belakang dan berbagai umur ketika mereka tadi masuk kemudian saling menguatkan, saling memeluk terasa sekali energinya bahwa insight-insight dari mereka pun setelah melihat karya ini katanya mereka merasa bahwa ini adalah refleksi bagi kehidupan mereka sebagai perempuan ada yang merasa tidak sendiri setelah menonton karya ini Jangan berjalan berjalan selamat selamat menonton karya ini terima kasih telah menonton karyawan terima kasih telah menonton karyawan Terima kasih telah menonton 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 Seperti inilah panggungnya Basah dan dari ada yang jatuh Termasuk aku Aku jatuhnya gini Nah gitu lah Aku kecepet Semoga besok tidak hujan Dan semoga cuacanya baik Terus kemudian besok kemungkinan Misalnya Jika grimis atau hujan ya selicin ini Jadi memang proses yang panjang dan juga padat Semoga kami semua diberikan kesehatan Esok hari kita diberikan tenaga yang lebih Kelancaran Penyatuan secara teknis Ketubuhan Energi Juga semesta mendukung kami Seburuk-buruknya keluarga Seburuk-buruknya keluarga adalah Yang bisa menerima kita apa adanya Jadi buat teman-teman Kenali Tim Kalau ada rasa kesal Denganku atau sesama tim Tolong Saling memaafkan Dan saling berpelukan lagi ya Harilah kita berdoa Sesuai keputusnya masing-masing Semoga energi kita besok bersatu Berdoa Menurut keputusnya masing-masing Ini mulai Hari ini kita habis GR Dan kita selesai di jam 2.25 Lihat-lihat Biar kayak Flop-flop gitu Lihat Sekarang sudah jam 2.25 Kita baru selesai GR Dan tadi GR Coba panggungnya licin banget Banyak yang jatuh Terus Begitu sih Semoga sukses malam ini Salam ini Menjadi 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 Saya Karim, saya di sini dimention dari Melaka Sinta untuk jadi costume designer. Saya visualisasikan dari cerita-cerita beliau akan konsep dari karya ini. Di sana ada panggung pertaruhan. Apa yang sudah kita proseskan selama ini, di sana akan kita tumpahkan semua rasanya. Keluarkan. Ini diberikan kelancaran menyatu bersama alam sekitar. Dan semoga cuaca mendekung, beserta energi kita menyatu menjadi satu tubuh, satu rasa, satu jiwa dalam karya Jalan Perjalanan ini. Jalan Perjalanan Super! Semoga hujannya berhenti guys. Sekarang lagi hujan, dingin banget. Sekarang harinya masih gelingin. Dan panggungnya pasti akan mengin. Jadi dikebutkan. Tapi semoga lancar. Jangan merasa sedih, marah, kecewa, sukses. Semoga hujan, dingin banget. Semoga hujan, sukses. I love you. Semoga hujan, sukses. Semoga hujan, sukses. Semoga hujan, sukses. 그런데鹰 Trainer Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton